Halo Jemini, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan Maret tahun 2024. Seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi, akan saya mulai dari Jodiak Gemini yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Jodiak Gemini yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu Jodiak Gemini, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so, belum tentu bisa resonate bagi semua Jodiak Gemini yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa beberapa peran terlebih dahulu, karena energi yang terbaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya, maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, yang tidak baik, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai. Bagaimana kisah hubungan asmara percintaan dari jodhia Gemini yang berpasangan di periode bulan Maret tahun 2024? Dua, empat. Thank you. Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu Page of Sword. Page of Sword ini biasanya dikaitkan dengan kartu Stalking ya di sini ya, atau bisa jadi mempelajari sesuatu penasaran, atau bisa jadi Page of Sword ini adalah menjaga jarak ya, berhati-hati ya saya lihat ya. Oke, kita tarik dulu. Seperti biasa, ini saya ganti posisinya ya, dari kemarin orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah, saya ganti menjadi posisi kiri dan kanan ya. Kamu cocokkan sendiri, energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di sebelah kiri, atau lebih cocok untuk orang yang ada di sebelah kanan. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di sebelah kiri, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di kanan. Begitu pula dengan sebaliknya, kamu inisiatif sendirilah ya. Oh gitu. Ternyata ada orang yang main jinak-jinak merpati di sini ya. Kenapa? Oh, bukan jinak-jinak merpati juga. Ada orang yang merajuk, saya lihat ya di sini ya. Ada orang yang tersinggung, merajuk kepada pasangannya. Entah kamu yang merajuk kepada pasangan kamu, atau pasangan kamu ini yang merajuk kepada diri kamu. Oke. Tapi yang pastinya, saat udah merajuk, entah kamu ataupun pasangan kamu ini, langsung tiba-tiba memilih untuk diam seribu bahasa. Memberikan silent treatment kepada pasangan kamu tersebut. Dan pasangan kamu ini kan, mencari cara untuk stalking kamu terus. Secara diam-diam, secara rahasia ya. Kepoin-kepoin kamu terus. Kamu ada apa? Kamu ngapain di sana? Nah, kayak gitulah contoh-contohnya ya. Saya bilang dulu, secara page of short di sini, ada orang yang tiba-tiba membatasi diri ya. Orang yang ada di kanan tiba-tiba membatasi diri, jaga jarak dari orang yang ada di kiri. Oke. Dan saat udah menjaga jarak, orang yang ada di kiri ini kan, langsung stalking, pantau-pantau. Kepoin orang yang ada di sebelah kanan ini. Ada apa? Dia itu sedang apa? Lagi ngapain? Nah, kayak gitulah contoh-contohnya ya. Kayaknya orang yang ada di kanan ini, kasih silent treatment kepada orang yang ada di sebelah kiri ini. Oke. Kayak mau kasih pelajaran gitu lah. Dan orang yang ada di kiri ini, jadi penasaran ini ada apa? Nah, oke. Saya lihat di sini ada katu head priestess ya. Orang yang ada di sebelah kiri. Energinya itu kan, kadang-kadang dia merasa kesepian juga ya, boring juga, tanpa adanya orang yang ada di kanan ini. Tapi ada sifat jelek dari orang yang ada di sebelah kiri ini. Orang yang ada di sebelah kiri ini kan, mungkin orangnya ini tipe-tipe orang yang gampang bosanan. Udah itu, four of cups ya. Orang yang gampang bosanan, orang yang gampang boring terhadap satu pasangan. Sehingga seven of swords ada di samping. Saat udah bosan terhadap pasangannya, dia itu flirting kek, manipulatif kek, di luar sana kek. Dan dia merahasiakannya dari orang yang ada di kanan ini. Dan di bulan Maret ini, orang yang ada di kanan ini kan, dia tidak punya bukti kalau orang yang ada di sebelah kiri ini, main gila, manipulatif di luar sana. Jadi, nine of ones, orang yang ada di kanan ini kan, dia hanya bisa curiga. Orang yang ada di kiri ini, kayaknya nggak beres. Tingkahnya ini, ya. Oke. Makanya dia, dia udah berusaha untuk bersabar, berusaha untuk diam gitu kan, nggak mau ribut kan, tapi semakin dia sabar, diam, tidak mau ribut kan, semakin kebawa beban pikiran, semakin curiga. Orang yang ada di kiri ini, ya. Kecurigaan diri dia ini, ternyata benar adanya. Orang yang ada di kanan ini, manipulatif orangnya. Oke. Dan, setelah ya, kian lama kan, kian curiga kan, sampai kayaknya udah tidak tahan lagi, udah kecewa sendiri, orang yang ada di kanan kan, udah merajuk sendiri, tiba-tiba menutup komunikasi, kasih silent treatment lah, ya. Langsung memilih untuk bertahan lah, memilih untuk menyendiri lah, ya. Menutup komunikasi dengan orang yang ada di sebelah kanan, tidak mau pedulikan dia lagi, kayak gitu kan. Oke. Tidak mau bertanya lagi, apa kabarmu sayang, apa kabarmu cin. Nah, kayak gitu kan. Nggak mau lagi, dia tanya-tanya. Barusan, orang yang ada di kanan ini kan, penasaran dianya tersebut, ini ada apa, kayaknya silent treatment yang diberikan oleh orang yang ada di sebelah kiri ini kan, sukses, berhasil, kena kepada orang yang ada di sebelah kanan. Dan barusan, orang yang ada di sebelah kanan, memang ulahnya itu suka manipulatif di luar sana. Setelah mendapatkan silent treatment dari orang yang ada di kanan, barusan dia menyusun rencana untuk gimana caranya, untuk memantau ya, sebenarnya ada apa, kayak apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sebelah kanan ini, kenapa ya, yaitu tiba-tiba menutup komunikasi dengan diriku, kan. Barusan berusaha penasaran, cari tahu gitu kan di bulan Maret ini, buat rencana kayak untuk pantau-pantau, tapi kalau ditanya apakah orang yang ada di anu ya, di sebelah kanan ini, mau datang kayak terbuka kayak gitu, enggak sama sekali, oke, dia tetap tidak mau datang, namanya orangnya itu juga agak licik, agak manipulatif kan, oke, dia hanya pantau-pantau aja kan, secara rahasiaan, mungkin pantau melalui tarot reader kek atau apa kek, kenapa orang yang ada di sebelah kiri ini kan, oke, nah, kayak gitu lah, kisahnya lah ya, di bulan Maret ini ya, periode bulan Maret ini, kamu bisa terhubung dengan orang bersamun racing and Venus, senternya, di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, orang yang ada di sebelah kiri, datang dari sun, moon, racing and Venus, ada jodiac cancer, ada jodiac cancer lagi, ada jodiac Aquarius, sedangkan orang yang ada di sebelah kanan, datang dari sun, moon, racing and Venus, ada jodiac Sagittarius, Leo, dan Gemini, oke, kita lihat, saran pesannya, untuk hubungan kayak gini, mesti gimana lah ya, di sini ya, oke, kita lihat di sini ada kartu five of wands, oh my god, kayaknya hubungan ini bakalan penuh dengan pertentangan ya, kedepannya bakalan penuh dengan percecokan, saya lihat, hubungan ini, takutnya, kedepannya tidak bakalan bisa cocok, karena, antara dua orang yang menjalin hubungan ini, tidak ada titik temunya, sama sekali, bentrok, ke bentrok, tidak ada titik temunya, dua-duanya, oke, jadi, dikatakan lah ya, disarankan ya, kalau memang masih menginginkan hubungan ini, yaudah, diperjuangkan, dua-dua belah pihak ya, kiri dan kanan juga kan, oke, kalau memang masih menginginkan hubungan ini kan, maka cobalah dipertahankan, diperjuangkan, oke, diklarifikasikan lah, ibaratnya kayak gitu lah, jangan didiam-diamin aja, oke, tapi kalau misalnya, sudah tidak mau lagi ya, kalau hubungan ini kan, terasa sudah tidak penting lagi, sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah tidak diinginkan lagi, yaudah, nggak usah ribut-ribut juga, bagusan langsung ambil sebuah keputusan ketok palu putus, gitu aja ya, oke, Five of Wands ini terhubung dengan jodiac Leo, ya, sekarang kita masuk ke, jodiac Gemini yang single, begini ya, jodiac Gemini, sengaja saya tidak taruh timestamp diri dengan saya ini, karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini, kalau misalnya, tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single, begitu pula dengan sebaliknya, tapi kalau misalnya, kamu, bersikeras ngotot ya, ingin skip video reading saya ini, karena tidak sabaran kan, yaudah, skip aja sendiri, saya tidak bertanggung jawab apa-apa, karena timestamp itu, hanya akan saya taruh di, pick a card reading aja, ya, oke, Dear Heavenly God and Universe, please, tell us, a general love reading for, Gemini single, in period, March 2024, bagaimana, kisah perjalanan asmara percintaan, jodiac Gemini yang single, jomblo di periode bulan Maret tahun 2024, ini saya sudah ngantuk ya, sudah terpuras banget energinya, oke, ini ada kato the devil ya, devil ini adalah simbol dari godaan, ya, hati-hati ya, ada orang toxic yang ingin mendekati kek, atau apa kek, tapi devil ini juga bisa jadi ego, kemarahan, ketakutan, juga bisa, kita lihat dulu, ini, dimana ya, ceritanya ini lebih mengarah ke arah mana, devilnya tersebut, night of sword, ternyata, kamu sedang kecewa, marah kepada seseorang, saya lihat, dan kamu ingin, night of sword ya, kamu ten of sword, kamu pernah dibuat kecewa ya, oleh seseorang ya, oke, dari masa lalu kek, kamu pernah ditikam kek, dikianati kek, oleh orang tersebut, dan sampai bulan Maret ini, kemarahan itu masih ada, di dalam diri kamu, kecewanya itu, marahnya itu masih ada, di dalam diri kamunya tersebut, sehingga ada kato night of sword, pengen kamu, kayak, membawa pedang ya, sampai dat, sambil datang, kejar-kejar orang tersebut, sambil tebas, si orang itu kan, oke, marah ya, kamu ingin mencari gara-gara, saya lihat ya, ingin mencari gara-gara, kepada si orang tersebut, ingin membuat masalah lah, inti-intinya ya, ingin banget ya, page of wands ya, kamu buat orang tersebut, sampai nangis-nangis kek, menyesal, minta maaf, mohon ampun, kepada diri kamu, karena four of cups, dari dalam hati kamu ini, masih belum terima, apa yang dilakukan orang itu, kepada diri kamunya tersebut, jadi kamu masih terus mencari kabar, dan berharap, kalau orang itu, terkena nasib yang naas lah, begini, begitu lah, karena, udah terlalu kecewa, udah terlalu marah, devil ya, kecewa, marah kan, emosi banget, kamu kepada si orang itu, dan, emosi itu, masih belum kamu terima, masih belum kamu ikhlaskan, sampai kamu berharap-harap, sampai menyumpahi orang tersebut, kalau ketemu, awas ya, nah, kayak gitu ya, kulit kutimpu, pakai batu bata, oke, ada kartu nine of wands kan, ini ada kartu, kemarahan saya lihat, perasaan insecure, marah kan, oke, tapi kalau ditanya, apa, ini kayaknya, orang masa lalu deh, ya, yang pernah sangat, kamu cintai tersebut, yang sempat membuat kamu ini, terobsesi, bucin kepada diri dia ya, saya lihat ya, tapi dia mengkhianatin, di diri kamunya tersebut, dan sikap perbuatan dia itu, membuat diri kamu itu kecewa, bahkan marah juga kan, dan sampai bulan Maret itu, rasa kecewa itu kan, masih kamu bawa-bawa, dan emosi kamu ini, masih meledak-ledak, masih marah kepada si orang tersebut, oke, dan nine of wands ada di sini, kalau berbicara ya, apakah, kamu mau menerima si mantan kamu tersebut, jawabannya no, tidak akan, kamu menerima dia lagi, tapi meskipun, kamu tidak mau menerima dia lagi, maunya kamunya tersebut ya, dia itu mendapatkan pelajaran, hancur hidup dia, sampai kamu sumpah-sumpahin, kutuk-kutukin dia tersebut, karena apa, four of cups, kamu masih belum ikhlas, belum rela, dengan diri dianya tersebut, bukan karena, bukan karena, kamu ini masih cinta kepada diri dia, karena kamu ini emosi, marah banget, emosi banget banget, emosinya itu kan, kelewat banget, udah ibaratnya, korban perasaan, korban materi selama ini kan, korban waktu kepada diri dia, eh tau-taunya, saya ditikam, ditusuk dari belakang, begini, begitu kan, oke, enggak, masih belum kamu terima ya, perbuatan si mantan kamu tersebut, masih belum kamu ikhlasin, makanya, face of wands, kamu berdoa-doa, berharap kepada Tuhan, semoga ya, dia itu hancur lah, begini, begitu lah, pengen banget, aku datang cari masalah, gara-gara sama dia, semprot dia, maki-maki dia, bila perlu, aku bawa pedang ya, sambil multilasi, tebas-tebas dia, kayak gitu, serem banget, kamu gemini ya, oke, enggak boleh lah, kayak gitu ya, kalau kita udah tahu kayak gitu, ya anggap aja ini sebagai pembelajaran, untuk diri kita, oke, kita, kita masih belum waktunya, ketemu dengan orang yang tepat, tapi, kamu nya ini kan, masih belum bisa legowo, saya lihat ya, oke, nine of wands, four of cups, ini kartu orang yang masih belum bisa legowo, masih kayak, ya, memendam kemarahan, tapi kalau ditanya cinta itu, apakah masih ada? enggak ada lagi, berganti kemarahan, benci, kebencian yang begitu kuat, ya, membarah banget, kepada si orang tersebut ya, sampai berdoa kan, kutuk-kutukin, sumpah-sumpahin orang tersebut, oke, kalau bisa ya, kamu ini kan, ingin banget ya, kamu siksa orang tersebut ya, enggak, karena rasa tidak terima dari diri kamunya itu, pengen kamu siksa orang tersebut, nah, makanya di sini, page of pentacles sebagai saran dan pesan, nah ya, lembutkanlah hati kamu sendiri, lembutkanlah diri kamu sendiri, maafkanlah diri kamu sendiri, berdamailah dengan diri kamu sendiri, kasihlah diri kamu ini kesempatan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, orang ini, orang yang pernah mengecewakan kamu ini, mungkin aja dia, berbuat kesalahan kepada diri kamu, tapi kamu juga bukan orang yang suci juga, kamu juga orang yang pernah melakukan kesalahan juga, kayak gitu, cobalah untuk legowo pada diri kamunya sendiri, ikhlas ya, ikhlasin ya, oke, carilah sesuatu yang bisa membuat diri kamu ini nyaman, damai, selain balas dendam itu apa, dengan cara berdamai kek, kepada Tuhan kek, dengan cara fokus kek, kepada karir finansial dan keuangan kamu kek, itu jauh lebih worth it untuk kamu lakukan, daripada kamu balas dendam, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang hoki kamu kan, kamu juga ujung-ujungnya tidak akan mendapatkan apa-apa, udah balas dendam, tau-taunya ya, bukannya ya, kamu itu makin senang, malahan, kamu ibaratnya secara tidak langsung, memberi diri kamu itu minum air garam, kamu merasa air garam itu nikmat, tapi setelah diminum, makin diminum, makin tidak puas, makin haus, kamu nya tersebut, jangan biarkan, iblis ini meraja lela, di dalam hati kamu nya ini, oke, bentar ya, ini periode bulan Maret ini, kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising and Venus, di sini ada, centernya ada jodiac Capricorn, kemudian Ten of Swords, jodiac Gemini, energi kamu sendiri, Nine of Swords, Gemini juga, Haze of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Four of Cups, ini adalah jodiac, anu ya, Cancer, Nine of Wands, Sagittarius, Haze of Pentacles, Capricorn, Taurus, dan Virgo, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kepada diri kamu jodiac Gemini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple, dan seadanya, untuk penyampaian yang lebih mendetail, dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan, persona reading dengan diri saya, dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan, kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya, untuk diri kamu ya Gemini, itulah sebabnya, kenapa saya selalu menghimbau orang-orang, lakukan aja persona reading dengan diri saya, supaya energi yang kebaca, langsung terfokus pada energi satu orang, si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang, kayak gini, ingat jodiac Gemini itu ya, jutaan orang di muka bumi ini, dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga, jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah, gemininya diri kamu, mohon kamu jangan langsung membaperin apa lagi ya, sampai menghakimi readingan saya ini terlebih dahulu, oke, jangan lupa banyak berdoa di sana, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik, untuk diri kamu semua, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain, yang positif-positif, akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini, dan pamit undur diri dulu, I see you again very soon on the next video, salam cara penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.